Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pengambat politik Jambi Desi Arianto menilai mesin kaderisasi partai politik belum berjalan dengan baik. Dominan parpol hanya mementingkan tingkat keterpilihan yang dinilai tolak ukurnya berdasarkan keterkenalan serta kepemilikan kapital. Partai politik merupakan institusi yang memiliki peranan penting terhadap konteks perkembangan dan kemajuan demokrasi di suatu negara. Namun sayangnya partai politik di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan terutama pada indikator manajemen parpol. Di antaranya rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan anggota partai politik. Karena untuk mewujudkan partai politik yang berkualitas dan berdampak baik bagi konsolidasi demokrasi, indikator manajemen partai politik harus diterapkan oleh parpol yang ada di Indonesia, termasuk di Jambi. Pengamat politik Jambi, Desi Arianto, menilai, mesin kaderisasi partai politik masih belum berjalan dengan baik, sehingga keterkenalan dan kepemilikan kapital masih menjadi tolak ukur parpol memilih caleg. Ini juga fenomena yang lain dan itu juga berkembang. Proses pengkaderan di partai sampai hari ini kan kita masih lihat sangat minim. Kita jarang sekali mendengar ada proses rekrutmen anggota partai atau pengumuman rekrut anggota partai diawali dengan misalnya pelatihan kek atau apa kek, itu jarang sekali kita dengar. Tapi tahu-tahu setiap pencalonan full, bahkan partai sulit mengendalikan siapa saja yang akan bisa lolos dalam proses pencalonan. Nah ini juga menjadi fenomena yang lain dalam proses pengkaderan partai. Tetapi di sisi lain ada fenomena baru juga yang berkembang. Yang partai sepertinya dalam proses mencari kader itu sudah instan dengan melihat potensi investasi sosial dari calon yang mereka tarik masuk atau yang mereka tawar masuk ke partai. Jadi ada dua di sini, satu partai yang menarik kawan-kawan dari penyanggara tadi, yang kedua kawan-kawan penyanggara tadi yang mendaftarkan diri atau mengajukan diri untuk masuk ke partai. Fenomena mesin kaderisasi partai politik yang dinilai belum berjalan dengan baik, erat kaitannya dengan fenomena mantan penyelenggaraan pemilu maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Hanura yang saya sekarang bergabung itu murni berdasarkan hati Nurani. Dan saya meyakini bahwa partai Hanura untuk 2024 itu akan kembali ke Senayan. Setelah 2009, partai Hanura itu sampai ke Senayan dan dari Jambi waktu itu ada juga yang mewakili. Dan sejarah itu mudah-mudahan akan berulang di 2024. Dan saya sangat optimis untuk itu. Target ibang kursi? Ya, kalau target kursi tentu satu kursi. Kalau target suara itu masih kita rahasiakan. Peta di lapangan juga masih kita rahasiakan. Tapi alasan gitu, kenapa memilih partai Hanura ini? Ya, saya kembali sampaikan bahwa ya mohon maaf banyak partai-partai lain juga yang ngajak saya bergabung. Tapi pilihan ke Hanura itu saya kembalikan kepada, itu pilihan hati Nurani. Selain itu, M. Sanusi yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Hanura Provinsi Jambi ini, menargetkan pada pemilu 2024, Wakil Rakyat Dapil Jambi dari Partai Hati Nurani Rakyat dapat kembali duduk di Senayan. Sri Junia Putri, Cek TV, melaporkan.